Halo selamat berjumpa kembali dan selamat datang senang rasanya bisa bertemu anda kembali memberikan update terbaru dari kami ya tutorial tentang cara flashing motorola motoshi atau motorola XT 1750 dimana device ini menggunakan prosesornya itu adalah Mediatek 6735 m dan kata usernya katanya ini device-nya salah flashing setelah flashing device jadi mati total jadi hanya terbaca MTK USB port saja dan eh kami akan mencobanya ya Apakah flashing menggunakan firmware yang kami punya ini mujarab ataukah tetap saja membandel tidak mau menyala ya setelah flashing baik untuk yang belum subscribe silakan subscribe lebih dulu ya berikan komentar anda dan jangan lupa untuk bunyikan gambar loncengnya agar anda bisa mendapatkan update video terbaru dari kami JP channel Oke kita langsung saja Bagaimana langkah-langkahnya dan kita lihat device-nya disini ada motorola eh moto C atau motorola XT 1750 nah seperti ini Hai motorola XT 1750 ya Nah seperti ini dan memang device ini sudah tidak bisa menyala sama sekali atau tidak bisa booting karena katanya salah flashing jadi HPnya eh mati atau matot namun matot disini bukan karena hardware karena memang salah flashing atau salah firmware ya baiklah kita coba saja kita lihat file-nya dan untuk file silahkan sudah kami sediakan ya di link deskripsi video baik ini untuk file download aja yang akan kita masukkan di SP flash tool dan ini adalah firmware motosinya atau firmware motorola XT 1750 dan ini adalah SP flash tool khusus untuk motorolasi karena nanti flash ssp flash tool ini sudah tidak lagi keluar error seperti apa ya DL image eh sekur sekur ya baik kita coba sudah saja ya buka folder SP flash tool nya kita cari SP flash tool X seperti ini nah untuk download aja n eh masukkan file nya yaitu file download aja motorolasi seperti ini ya download aja n kita kita cari download aja n motorolasi seperti ini lalu ambil da SWC quadband seperti ini dan untuk skater loading kita arahkan ke folder firmware motorolasi nah seperti ini kita pilih mt6580 Android skater lalu biarkan prosesnya kursusnya sampai selesai ya nah disini sudah ada beberapa file yang sudah siap untuk kita pekerja pekerja kan ya dan disini device nya kondisinya yaitu mati total jadi kita biarkan saja pre-loader pada bagian pre-loader ini kita biarkan default atau biarkan checklist yang seperti ini dan kita kita tekan saja menu downloadnya untuk proses flashing tekan download dan untuk tombol boot motorolasi ini tidak memakai tombol boot ya jadi begitu anda ngeklik menu download pada SP flash tool langsung saja device nya koneksikan koneksikan ke PC seperti ini ya Nah seperti ini kita tunggu saja hasilnya nah dibayanya meminta instalasi dan progress bar seperti ini eh proses flashing akan segera berjalannya kita tunggu saja hasilnya apakah firmware ini mujarab untuk mengembalikan motorolasi ini kembali pulih ya menyala kembali setelah awalnya memang setelah flashing eh mati total baiklah kita coba tunggu saja hasilnya selamat menikmati 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 kita coba saja lihat dan kita cek apakah emailnya tetap ada ataukah justru malah nul email ada email berarti aman ya dan device berhasil kita flashing ulang dan berhasil pulih kembali baik namun jika setelah flashing menggunakan firmware kami dan sudah menyala kembali namun terkunci akun Google kami akan berikan tutorial pada video berikutnya saja hanya ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan juga tekan gambar loncengnya agar anda bisa mendapatkan video terbaru dari kami JP Channel Terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton